Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo adik-adik, jumpa lagi ya Dengan saya Desi Edu di channel pendidikan Hari ini kalian memasuki pembelajaran yang kedua Pada tema 1, subtema 2, hidup rukun di sekolah Untuk kelas 2 SD Yuk, kita ikuti video ini selanjutnya Dan jangan di skip ya Udin dan teman-teman sangat kompak Banyak kegiatan yang dilakukan bersama Misalnya, memperingati hari kemerdekaan Bacalah tag percakapan di bawah ini dengan teliti Edu, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias lho Lomba dalam rangka apa Udin? Ayo kita ikut lomba itu Sepertinya menyenangkan Dalam rangka perayaan hari kemerdekaan di kampung kita Ban sepedamu sudah dipompa Ayo, aku bantu ban pompanya Setelah itu, kita hias sepeda bersama-sama Wah, terima kasih ya, Din Mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita Selanjutnya, kalian garis bawahi Kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain Kalian baca kembali ya Baca percakapan itu secara berulang-ulang Supaya kalian menemukan kalimat yang menunjukkan ajakan kepada orang lain Bacalah kembali percakapan tadi Apa yang ingin kamu ketahui mengenai persiapan lomba sepeda hias? Tulis pertanyaan itu pada kartu tanya-jawab Tukarkan pertanyaan yang kamu buat dengan teman sebelahmu Kemudian, berikan jawaban yang benar sesuai dengan pertanyaan temanmu Kalian bisa menuliskan pada buku tulis kamu ya Udin rukun dengan teman-teman yang tinggal di sekitar rumahnya Ia sering membantu teman yang membutuhkan pertolongan Bagaimana dengan kamu? Ketika bermain, Udin juga selalu menjaga kerukunan Apakah kalian juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Udin? Perhatikan gerak berlari di bawah ini Ada lari pendek, lari panjang, lari melewati bilah bambu Kalian bisa melakukan kegiatan ini ketika sedang ada mata pelajaran olahraga bersama guru olahraga kalian ya Setelah melakukan gerakan-gerakan tersebut Kalian bisa melakukan permainan seperti yang ada pada gambar Perhatikan gambar anak-anak yang sedang bermain menjaga ikan Tuliskan sikap yang menunjukkan saling membantu dengan teman Udin menghias sepeda di rumah Edo Urutkan gambar-gambar di bawah ini agar menjadi cerita Disitu ada beberapa gambar ya Ada 4 gambar Kalian bisa mengurutkan supaya gambar itu menjadi gambar yang urut Dan bisa menjadi gambar cerita Gambar yang paling atas adalah Gambar Udin dan Edo yang sedang menghias sepeda bersama-sama Gambar nomor 2 dari atas Gambar Gambar Mengetuk pintu Gambar yang ketiga Hari sudah sore Aku permisi pulang ya Aku harus beribadah yaitu pamitan Gambar yang nomor 3 pamitan mau pulang Setelah selesai menghias sepeda Gambar yang terakhir Baik dir Kita lanjutkan menghias sepeda esok harian Yaitu gambar yang nomor 4 Coba kalian urutkan ya Yang satu itu yang mana Nomor 2 yang mana Nomor 3 yang mana Nomor 4 yang mana Setelah itu Kalian bisa menuliskan kalimat sesuai gambar Gambar 1 sampai gambar 4 tadi ya Setelah kalian menemukan urutan yang sesuai Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini Dengan memperhatikan cerita gambar di atas tadi Yang sudah kalian urutkan ya Apakah Edo marah ketika Udin pamit pulang untuk melakukan ibadah? Nomor 2 Gambar manakah yang menunjukkan Edo memberikan kesempatan kepada Udin untuk beribadah? Nomor 3 Apakah yang dikatakan Edo setelah Udin pamit pulang? Nomor 4 Apakah kesimpulan cerita bergambar tersebut? Jadi Gambar tersebut harus kalian urutkan Supaya membentuk gambar cerita yang pas ya Setelah kalian mengurutkan Baru kalian menjawab pertanyaan Nomor 1 sampai nomor 4 Udin berteman baik dengan Edo Ketika Edo mendapat kesulitan Udin mau membantu Meskipun sedang asik bermain Udin tidak melupakan kewajiban beribadah Sikap Udin dan Edo sesuai dengan pengamalan Pancasila Terutama sila pertama dan sila kedua Tuliskan kalimat sila-sila itu pada tempat di bawah ini Yang atas gambar bintang itu di tempat sila pertama Dan gambar rantai di tempat sila kedua ya Kemudian bacalah ceritamu di depan kelas dengan percaya diri Setelah kalian menceritakan Kalian bisa Mengerjakan Aku mempunyai teman bermain di sekitar rumah Nama teman-temanku itu adalah Jika teman-temanku mengalami kesulitan Temanku mengalami kesulitan Aku akan Itu bisa kalian kesenakan ya Meskipun senang bermain Aku selalu ingat beribadah Itu bisa kalian isi seperti bacaan tadi ya Pasangkanlah gambar di bawah ini Dengan lambang sila yang sesuai Jika sikap sesuai dengan pengamalan Pancasila Tadi kalian sudah menemukan Sikap yang sesuai dengan sila satu dan sila yang kedua ya Selanjutnya Kalian bisa menghubungkan dengan gambar dengan Tanda sila satu Walaupun sila satu lambangnya bintang Walaupun sila dua lambangnya rata ya Di gambar yang pertama Maaf Maaf ya Besok pagi saya tidak bisa datang Saya mau pergi ke gereja Itu gambar yang pertama Gambar yang kedua Aku pulang Aku pulang dulu Aku pulang dulu ya Aku mau mengaji Tuh Jadi kira-kira itu sesuai dengan sila berapa ya Itu sedang melakukan beribadah Berarti sila yang ke Iya Betul Sila yang ke satu Gambar yang bawah Itu sedang menolong Menolong temannya Itu menolong temannya Jatuh dari sepeda Itu gambar bermain bersama Kalau di gambar yang bawah itu menunjukkan sila yang ke Iya Sila yang kedua Betul Nah Aduh Bagus Adik-adik sudah pandai semua ya Kita ikuti ya Pelajaran selanjutnya Supaya kalian lebih Pandai lagi Demikian tadi Pelajaran hari ini Yang bisa saya sampaikan Mohon maaf Atas segala kesalahan Atau kekurangan Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya Lalu klik tanda lonceng Supaya kalian tidak ketinggalan video kami Aku akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh